Halo semuanya, kembali lagi dengan Sorolan Kali ini kita masih di materi aljabar Kali ini materinya adalah Perkalian pecahan bentuk aljabar Nah, sebelum kita mencoba soal-soalnya Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan Dalam mengerjakan perkalian pecahan bentuk aljabar Di antaranya, kalian harus bisa menguasai dan mengerti perkalian bilangan Dan juga perkalian bentuk aljabar Dan juga bukan cuma itu Kalian juga harus mengetahui Pembagian bilangan dan pembagian bentuk aljabar Kenapa? Karena bentuknya pecahan Nah, dengan menguasai hal-hal tersebut Serjamin, kalian pasti bisa melakukan perkalian pecahan bentuk aljabar Oke, nah Kita coba kerjakan soal-soalnya ya Kalian jangan langsung takut ngeliat soalnya Memang kalau ngeliat soalnya ada angka, ada variable, pangkatnya besar Pasti bingung gimana ngerjainya Tenang, santai Mari kita coba kerjakan Soal yang pertama 6X pangkat 3 per 2Y pangkat 2 Kali 9Y pangkat 4 per 3X pangkat 2 Nah, disini Ser nggak minta atau nggak Ser nggak lakukan langsung dikali Ser masih terpisah Tujuannya adalah Sebelum ser kali Ser pengen Bentuknya ini sudah lebih sederhana Jadi Akan lebih mudah buat kalian Untuk mengerjakannya Kita bisa fokus Dengan angka-angkanya dulu Kemudian dengan variable-variablenya Oke, kita cek di angka-angkanya ya Kamu fokus dengan Garis miring yang berwarna sama Artinya itu dikerjakan dengan cara yang sama Kita fokus sama 2 dan 6 Ini 6 bisa ya dibagi 2 ya 6 bagi 2 hasilnya 3 Nah, makanya hasilnya ser bikin juga warna kuning Sekarang lihat yang orange 9 bagi 3 itu 3 ya Makanya disini Saya bikin hasil 3 nya orange Artinya Angka 3 ini berasal dari 9 bagi 3 Kemudian kita masuk ke X Nah Simpelnya gini aja Di atas kan X pangkat 3 Sedangkan di bawah itu X pangkat 2 Gitu kan Nah Simpelnya gini aja Kamu tinggal cek aja Atas sama bawah selisihnya mana Di atas 3 ya Di bawah 2 Berarti selisihnya berapa Selisihnya 1 Nah Terus Pangkat X Mana yang paling besar Yang di atas atau yang di bawah Yang di atas kan Berarti Nanti hasilnya itu Di atas Berarti X nya Selisihnya kan 1 ya Berarti X pangkat 1 nya itu di atas Di atas itu artinya Dia sebagai pembilang Sifatnya mengali Kemudian Kita fokus ke Y Nah Y itu kan Yang di atas Y pangkat 4 Di bawah Y pangkat 2 Terus gimana Nyederhanainnya Simpel aja Cek selisih Kenapa selisih Selisih itu dikurang ya Kita udah pelajari Di pembagian bentuk aljabar Kalau ada variable sama Pangkat berbeda Kemudian dibagi Pangkatnya di Kurang Makanya Langsung aja selisihnya 4 sama 2 selisihnya berapa 2 kan ya Nah yang lebih besar kan di atas kan Berarti Nanti Y nya Pangkat 2 Itu di atas Hasilnya Artinya sifatnya mengali Makanya disini Y pangkat 2 Karena semua hasilnya ini Bagian atas Artinya mengali Yaudah tinggal Kita kalikan semua saja Jadi 3 Kali 3 Kali X Kali Y pangkat 2 Hasilnya berapa Jadi 9 X Y pangkat 2 Kemudian Soal nomor 2 Nah kita terapin lagi ya 4A pangkat 2 Per 6A pangkat 3 Dikali dengan B Pangkat 4 Per 2B Nah ini XR gak langsung kalikan Sebenernya bisa langsung dikaliin Cuma XR pengen Kita sudah sederhanakan dulu Baru dikaliin Supaya lebih mudah ya Nah kita fokus sama yang angka Ini di atas ada 4 Ada 6 Nah ini bisa sama-sama dibagi ya Gak seperti yang atas 6 bagi 2 Langsung hasilnya 3 4 bagi 6 ini kan Gak bisa langsung dapat hasil Berarti pendekatannya adalah 4 sama 6 ini Kira-kira Bisa sama-sama dibagi berapa Nah pasti kalian juga nanya Sir 4 bisa gak sama 2 Yang di bawah sini Bisa Tapi kali ini Sir fokus aja ke sini dulu Tapi kalau kalian Mau ngerjainnya dibagi Sama 2 yang di sebelah sini Boleh Yang penting Angka dibagi dengan angka yang sama Posisinya harus Atas dan bawah ya Itu yang bisa dibagi Atas bawah Mau atas bawah di tempat sendiri Atau gak atas bawah Di tempat orang lain Oke Kita fokusnya disini aja ya 4 sama 6 Kira-kira bisa dibagi berapa Oh 4 sama 6 itu bisa sama-sama dibagi 2 ya Berarti kalau 4 dibagi 2 Hasilnya 2 Kemudian kalau 6 dibagi 2 Hasilnya 3 Nah kemudian Kita cek lagi Nih A Di bawah ada A gak? Ada Yaudah Kita cari aja selisihnya 2 sama 3 selisihnya 1 ya Mana yang lebih besar? Yang bawah Berarti A pangkat satunya di bawah Beda sama yang tadi di atas ya X selisihnya 1 Tapi yang besar di atas Makanya Xnya di atas Sifatnya mengalih Nah yang disini A pangkat 2 Dan A pangkat 3 Ini selisihnya 1 Tapi yang paling besar A pangkat 3 yang di bawah Makanya A pangkat satunya itu jadi di bawah Ya Tidak di atas Setelah A Kita masuk ke B nya B pangkat 4 Kemudian dibagi B Yaudah selisihnya aja B kalau tidak ada pangkat Artinya pangkatnya 1 ya Yaudah 4 sama 1 Berarti selisihnya berapa? 3 Nah sekarang penempatannya B nya di atas atau di bawah Nah cek aja Mana B yang pangkatnya paling besar? Di atas kan? Berarti B pangkat 3 nya di atas 2 per 3 Kemudian ini kan ada sisa 2 ya Nah Ini 2 ini Yaudah kita siapkan aja dulu Karena dia tidak membagi siapa-siapa dulu kan Serta kasih proses Tapi kalau kamu mau langsung 2 ini Membagi sama 2 yang atas juga bisa Tapi ini karena di powerpoint Jadi bikin berproses Nah setelah kita dapat ini Kita kaliin ya 2 kali B pangkat 3 kan 2 pangkat 2 B pangkat 3 Per 3 kali 2 kali A Jadi 6 A Gitu ya Nah setelah ini 2 sama 6 Ini kira-kira masih bisa dibagi enggak? Bisa Sama-sama bisa dibagi 2 kan 2 bagi 2 1 Makanya Koefisien B pangkat 3 jadi 1 ya 1 tidak ditulis Kemudian 6 dibagi 2 Itu hasilnya 3 Ya Nah Makanya hasilnya jadi B pangkat 3 Per 3 A Ini hasil paling sederhana ya Kalau bisa Kalian pastikan Pada saat kalian Menyederhanakan Harus sampai sederhana mungkin Sekarang kita fokus ke nomor yang ketiga 25 X pangkat 3 Dikali Y pangkat 2 Per 36 X Dikali 9 X Y Per 10 X pangkat 2 Y pangkat 5 Sama dengan Oke Kita langsung coret-coret aja bisa Ini 2 5 sama 10 bisa ya Sama-sama bagi 5 ya Sama-sama bagi 5 Nanti disini jadi 5 Disini jadi 2 gitu ya Makanya disini ada 5 Ada 2 5 di atas 2 di bawah Karena sisanya ya Terus ada lagi gak angka-angka yang lain Ini ada nih 9 sama 36 Nah kira-kira Bisa dibagi apa nih Ya Bisa dibagi 9 9 bagi 91 Makanya nanti ada 1 di atas Tapi apapun di kali 1 kan sama ya Makanya 1 ya kita gak tulis Nah 36 bagi 9 4 Makanya disini hasilnya 4 ya Karena hasilnya 4 di bawah Oke Kemudian sekarang X nya Yang di atas 3 Yang di bawah 2 Yaudah selisih Selisihnya 1 Berarti X sepangkat 1 nanti hasilnya Cuma ditulis di atas atau di bawah Ya di atas Nah gitu ya di atas ya Oh tapi Itu mau langsung Tapi disini Sar gak langsung kurangin Sebenernya bisa langsung dikurangin Cuma proses aja dulu ya Tadi kita proses hanya ke angkanya Jadi sisanya 5 di atas Bawahnya 2 Pada saat pembagi ini ya Kemudian yang garis miring merah ini Hasil pembagiannya 4 Tapi di bawah Kemudian pangkatnya Disini kan X pangkat 3 ya Sebenernya bisa langsung kesini Cuma Di bagian pembilang pasangannya Juga ada X Sehingga ini harus dikali dulu ya Kalau dikali Variable nya sama Berarti pangkatnya di Ditambah Beda dengan dibagi Pangkatnya dikurang Makanya ini yang diproses dulu Berarti X pangkat 3 kali X Berarti kan pangkat 3 ditambah pangkat 1 Jadi pangkat 4 Kemudian yang Y Disini Y pangkat 2 Di atas juga ada Y juga Berarti kali Kalau dikali berarti pangkatnya nambah Y pangkat 2 Pangkat 2 tambah pangkat 1 Berarti Y pangkat 3 Pada saat lihat yang di bawah Ternyata juga ada yang sama Variable nya Ini X pangkat 1 dikali X pangkat 2 Berarti pangkat 1 tambah pangkat 2 Jadi pangkat 3 Dan Y nya ya tetap punya pangkat 5 ya Karena gak ada lagi dikali disini Nah setelah sudah sama Yaudah kita pakai tadi Sistem selisih ya X pangkat 4 Di atas X pangkat 3 di bawah Selisihnya berapa? 1 Nah X pangkat 1 nya ditulis di mana dong? Di atas atau di bawah? Di atas Tahu alasannya kenapa? Karena X pangkatnya lebih besar ya di atas ya Makanya X nya ditulis di atas Kemudian Y Y pangkat 3 Y pangkat 5 Per Berarti kan Kita cek aja selisihnya 3 5 selisihnya 2 ya Nah tapi Y pangkat 2 nya Ditulis di atas atau di bawah? Iya di bawah Karena Y pangkat 5 nya paling besar ya Yang lebih besar kan di bawah Nah makanya hasilnya dari Dari ini adalah 5 Per 4 kali 2 8 ya Kemudian X nya di atas Dan Y pangkat 2 nya di bawah Jadi ini hasilnya 5X per 8 Y pangkat 2 Oke 7 7 7 9 8 10 11 13 13 18